dan mudah-mudahan ini ada keluarganya yang nonton gitu yang kenal ibu ini boleh komen di bawah gitu ya itu bawa apa ibu? bisa bang Jalu? aduh bang Jalu udah profesional ini bang Jalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita mau jemput pasien ya? jemput pasien sama perawat disini nih tim Yaya Sonor Parajara Bursudi pasien dari jalanan pasien dari jalanan berarti ya? laporan dari dinas sosial gitu jadi berhubung disana dengan tempatnya untuk kita bawa kesini gitu karyan jadi daripada disana susah diurus jadi mungkin kita bawa ke Alpajar biar bisa terurus gitu berarti sekarang di jalanan nih? ini sekarang di nggak, dia dari jalanan tapi sekarang udah ada di rumah sehingga kabupaten dari pemerintahan PMDA jadi untuk kita bawa kesini gitu biar kesini nanti kita rawat dengan baik gitu mantap ya udah ikutin terus kita ya woy teh 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 masuk buku ke ini nggak apa-apa ya pasiennya aman? nggak ngamuk-ngamuk gitu? nggak mau ngapa? kayaknya sih kalau udah di rumah sehingga itu nggak ngamuk karyan oh berarti aman ya gampang ya? kalau misalnya di rumah sehingga itu kan jadi pasien yang dari jalanan dari laporan dari warga warga atau dari pihak desa atau polisi jadi kalau pasien udah di rumah sehingga itu berarti dia nggak ngamuk gitu kecuali pasien yang kita ambil dari jalanan itu berarti dia pasti ngamuk nah ini mas Lenan ini sering banget gitu yang di jalanan yang suka ini ya ngambil-ngambilnya gitu ya ketua gitu ketua kemarin ibu bebe sama kita sama mas Lenan ya dulu ya mudah-mudahan ini kata sih perempuan tapi dia agak stroke gitu yang satu ini oh gitu yang berarti yang satu lagi cewek cowok cewek cowok berarti ya siap kita bantuin ya untung ada karya nih jadi kita bisa dibantuin juga nih mantap biar bisa kalian aja pas kita ambilnya ketemu sama keluarganya gitu kalau namanya pasien udah dari rumah sehingga itu berarti dia dari jalanan karyan berarti dia memang udah ditelantarkan oleh keluarganya atau nggak kabur kan bisa jadi ya jadi kabur di kejalanan nah keluarganya kan bingung nih nyariinnya iya takutnya linglung apa gimana kebanyakan kayak gitu kan iya kebanyakan kayak gitu kasusnya kabur dari rumah yaudah mudah-mudahan ada keluarganya gitu-gitu ya amin 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 ikutin terus boski yuk kalau kita mah kalau ngikutin kak kita mah nggak ada abisnya siap malem tengah malem tengah malem terus aja siap ngambil belum mandi ini pantesan bau-bau apa gitu ya bau-bau jomblo gitu nah ini kenalin berawat cewek apa lagi dia tuh bau-bau terus mau ikut tapi nggak mau di liat di youtube kan dia kan youtube kan banyak ribuan nanti 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 banyak yang salam ngeliat katanya masuk youtube bang Rian katanya gitu jadi terenal ya betul nanti katanya kalau saya ikut-ikut begitu terus yang lainnya tersombong kayak udah wah ngenggol lo ngapain pas Rian TV gitu ya ngenggol lo ngapain terus nanti kita jadi pasiennya gitu ya hahaha kagak-kagak bercanda ya saya mah cukup jadi ini aja perawatnya aja cukup ya bisa iniin dia gitu ya hahaha ini kemarin si ibu baby ini dimandiin sama si tete nih sambil gigit-gigit gitu ya teh teh digigit gitu ya teh di cakar di pelintir tangannya kemarinnya kedua harinya tangan saya tuh iya tetap ukaman dia begitu tapi sekarang alhamdulillah jadi beda iya dia belum bisa beradaptasi awalnya dia belum bisa beradaptasi tadinya disitu tapi sekarang ada perubahan di kiri itu alhamdulillah bisa beradaptasi jadi nanti gini karyang apa? konsepnya misalnya pasien yang dari jalanan itu ya misalnya kan pasiennya kan dari rumah sakit atau dari masyarakat atau dari pihak kepolisian jadi kan diserahkan ke rumah singga nih jadi kita tuh nanti ada ada orang toretan gitu sama pemerintah Kabupaten Bekasi jadi harus ada apa sih namanya tuh suratnya itu menunjukkan ke kita nah itu bener tapi biarpun biarpun dia itu dari jalanan meskipun dia gak ada identitas jadi dia menjamin itu dari pihak pemerintah jadi ada bukti ya? iya jadi kalau misalnya nanti kita tuh apa misalnya dia sakit atau misalnya dia maaf ya pendek umur gitu karyang jadi memang kita udah dibantu dari pihak dina sosial kalau sakit pun kita nanti dibantu rumah sakit gitu penaranya kalau bapak wah memang dia ini memang gak punya identitas kan sekarang tau sendiri karyang kalau sakit itu kan harus punya BPJS nah itu bener mahal sekali jadi kalau di jalan juga kita jangan sembarangan ngambil-ngambil begitu saja ya iya harus ada prosedur-prosedurnya ya ada prosedurnya karena kita tuh bukan masalah kita gak mau memang jadi sosial kan jadi kita tuh harus ada penjamin karena yang dititipkan ke kita itu manusia dan mempunyai nyawa gitu kita menyangkut nyawa orang gitu kecuali kalau misalnya dia mau nujukin kambing ya kan gak berapa ya gak apa-apa gitu kecuali ada keluarganya ya kalau di jalan kan gak ada keluarganya gitu jadi kalau misalnya memang ada masyarakat ataupun warga yang mau membawa pasen yang ngangguan hidungan kita juga kan ya mungkin ada yang di setempat itu atau ada RW ada RT ada RT lari ke kecanatan jadi dia kan bisa tembus biarpun mau di daerah manapun mau Bandung mau manapun seluruh Indonesia pokoknya ya mau ke Jawa mau kemana kita siap ngambil gitu asal ada surat rekom dari pemerintah itu karya kalau gak ada gitu kan nanti kita disangkanya pengelapan orang bisa jadi ya atau enggak kita bisa jadi nanti dituduhnya jual organ mereka bisa jadi kan itu yang tertakutin kan ada keluarganya juga yang gak terima gitu mas Rian bisa ya kayak gitu ya silahkan kita kalau ambil-ambil sembarangan kan takutnya ada pihak keluarga yang gak hidup juga kalau ada yang keluarganya kecuali ada yang bertanggung jawab makanya kayak karyan aja kan ya kayak karyan ya mungkin kan jam terbangnya ya maupun ada pahitnya kan mungkin udah dirasain lah kita sebenarnya niat-niat kita udah baik ya kan ada aja ya tapi ada aja ya iya emang emang ada aja betul ya itu kan negatifnya pasti ada negatifnya pasti ada padahal kita ujuk kita sebenarnya pengen baik-baik gitu karyan ya mungkin kalau misalnya yang menganggap saya gak baik ya tolong bantuin saya disini bekerja gitu karyan ya nah bantuin ngurusin bener banget 450 orang pasien gangguan kecuali nah sini aja ya gampang gratis pokoknya ke sini ya ya saya sendiri aja ya saya sendiri ini mengurus 60 orang nih tolong bantuin saya dong saya sendirian gitu kalau saya tanya berapa berapa? yang cewek? 40 berarti saya cuma 10 doang 40 kemarin sulis duluan-duluan 40 cuma karena diiniin cuma 10 eh 11 sekarang nambah lagi 1 cojak main ditonjok masih kokom suapin om udah gak aneh ya kalau kamu kayak gitu ya ini pas ini untung dikasih itu apa sih nah ini dikasih krim ini langsung nah ini senior-senior gitu ya Bang Rian disini belajar banget dari mereka gitu jadi kan kalau kalau Bang Rian mah belum tahu gitu udah giji kayak gimana kemarin dia lagi nyebut ibu baby ah telepon ke Rian aja kata apa Masan Nenan kamu telepon Rian Youtube katanya jadi mau berbuat baik mau ngambil ibu baby kamu jemput kesana diangkat-angkat ya karyanya masih tidur lama banget diangkatnya tapi alhamdulillah ketemu juga sama karyanya akhirnya ibu baby kebawah juga kayak ya sahabu berkat mereka makasih semuanya semoga ya ibu babynya jadi lebih baik lagi ya dan ketemu sama keluarganya gitu ini belum terpecahkan gitu ibu baby nih rumah singga ini karyanya oh ini rumah singga ini rumah singga untuk penempatan kalau ada di jalanan tuh coba liatin rumah singga rumah singga tuh jadi kalau ada orang dari jalanan biarpun yang orang gangguan jiwa atau enggak kalau misalnya dia karyanya kita tepat dibawa kesini gitu dibawa kesini jadi dari sini kalau gangguan jiwa dibawa ke kita kalau anak kecil anak yatim ya dibawain nanti ke patiasuhan gitu dulu si abing disini ya abing dia dulu dimana ya nah masukin enggak abing kayaknya disini juga dulu oh disini alhamdulillah abing kalau abing sekarang udah dijemput sama keluarganya jadi liatnya dari youtube si abing turun men ayo sekarang ini kita ikuti karyanya ayo siap pak siap pak alhamdulillah pak ini kita masukin youtube ya pak pak marta pak marta saya buat youtube ya oke siap ini orang dinas sosial kita yang selalu bekerja sama sama kita nih sukses terus buat bapak pak marta namanya dinas sosial kabupaten bekasi selalu siap terus untuk memandu pelayanannya amin yaudah yuk ini satu nih gari-gari nah ini pecanya min nah ini 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 bawaannya ya jadi kalau disini kan memang kan gak bisa berlama-lama tempatnya gitu kalau di yayasan kita mungkin bisa kita selalu terus gitu karena dinas sosial kan gak bisa nampung gak terlalu banyak tempatnya gitu kak bu namanya siapa bu gak bisa ngomong ya gak bisa ngomong ya yaudah mudah-mudahan di yayasan nanti bisa berkomunikasi ya dan mudah-mudahan ini ada keluarganya yang nonton gitu yang kenal ibu ini boleh komen di bawah gitu ya itu bawa apa ya bu aku jalannya dari dari tamu selatan dari tamu selatan tapi bisa jalan pak bisa bisa yang satu lagi kewek dua-duanya ini lah cowok saya baru ngapung ah yaudah yang cowok mana yang cowok ini juga nih ini pasien sama tapi ini juga enggak betul men sini men sini men sini pak ini gak bisa jalan mas nenan ini gak bisa jalan mas nenan enggak apa-apa ini bisa jalan sudah jalan sini men liatin pasirnya apa pak nam nih bisa nih tadi kita baru bersihin pakaiannya tapi tadi kotor ya kotor karena kan dari semalem belum ganti pempesnya bau kotor tadi kita udah ganti udah dimandiin juga udah dibandingin udah bersih tinggal dibawa aja tinggal dibawa ke biasa ini berarti ini gak ada keluarganya ya yang dijalanan istri jangan pun keluarganya namanya juga kita gak bisa gue tau ya gak ada identitas ini mudah-mudahan kita bawa youtube bisa kita mudah-mudahan ini kepala kita ini di Indonesia langsung berbuat kebaikan sama kita terjasama terus nih perkenalan pak masuk youtube nih kita mukaan ini media sosial ini selalu itu baik dah amin mantap pokoknya luar biasa buat kalian semua jadi berarti kalau yang di jalan kesini dulu berarti informasinya langsung ke yayasan gitu ya ya jadi kita gini jadi setiap ada laporan dari masyarakat terkait ada orang terlantar khususnya di wilayah komunikasi jadi mereka langsung koordinasi ke kita ke dina sosial komunikasi setelah itu mereka membuat surat pendudukan ke kita izin dulu ya surat pengantarnya kita ditunjukkan kepada BPD Umasingga untuk bagaimana untuk nanti selanjutnya di asesmen digali untuk mencari informasi dimana keberanian keluarganya yang ini dulu men yang mana dulu yang mana dulu ini dulu ini dulu yaudah yuk terus kita ngirim nih terus oke siap jadi yang dimana nih di belakang ini sudah mendapatkan perawatan di RSUD oh udah sudah berarti disini berapa hari disini kok disini udah 2 hari udah 2 hari di RSUDnya 3 hari yang di jalanan berarti berapa hari di jalanan di jalanan di jalanan kalau di jalanan mungkin udah lama di jalanan ketemu sama warga karena kondisi sakit setruk langsung di epaklasi oh kita juga gak tau ya Pak Marsad ya gak tau dia ada keluarganya gak tau dia dibuang atau gak tau dia pergi dari rumah gitu kan karena sampai saat ini sulit kita mendapatkan keterangannya iya gak bisa bicara soalnya gimana dulu nih gimana dulu nih taken dulu taken dulu jadi gak tau gimana biung nih aku ayo bang takut ini apa takut ke jalanan ke gitu selamat menikmati bisa, Mas Nenan bisa, udah bisa ke lagi ke lagi yang ini Ayo Teh Yuk ikut Teh ke rumah ya ke rumah tinggal di rumah yu di belakang ini apa sih orangnya dulu orangnya dulu orangnya dulu langsung di masukin masuk sini eh mau kemana si bunya nggak mau pulang ya nang nih 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 khusus cemah dia gitu ya kalau pulang-pulang langsung ke rumah di situ ada kasur nih tidur enak di kasur daripada di jalanan jangan dimarahin ya gimana pulang di pasar dulu ya jangan-jalan yuk jangan-jalan yuk nggak mau gimana mau pulang nggak eh disana mah tidurnya pakai kasur enak loh kalau di sini mah di jalanan banyak nyamuk di sana juga sama di sana juga sama yang nyamuk di pasau aja ke apa-apa ini sebut sebutnya kita bukan kasar gitu tapi jadi emang gini cara yang terbaik ya Pak ya udah Alhamdulillah udah bisa eh jangan-jangan keluar udah udah bisa ditulis oke siap makasih semuanya atas kerjasamanya oke siap Pak makasih ya Pak sukses terus buat jenis sosial Bekasi ya teman-teman siap 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 ya kita selalu kerjasama nih salam Pak Kadin Pak pamit dulu ya Pak siap siap amin kita saling doa aja yang terbaik tapi nanti kalau ada di ASM mungkin lebih baik lagi ya tapi nanti kalau ada di ASM mungkin lebih baik lagi seorang manusia yang lahir tidak ada seorang yang pendamping gitu karyan tidak ada seorang manusia yang lahir tanpa seorang ibu mantap tanpa seorang bapak ataupun tanpa seorang saudara pasti ada nggak mungkin dia ini langsung datang dari bumi sendiri kan pasti ada atau kakak atau saudara ya kan mudah-mudahan kata mudah sama keluarganya tapi kejadian kayak gini kan biasanya ada yang dibuang sama keluarganya iya maksudnya ada yang memang hilang keder di bumi sendiri jadi macem-macem gitu ini kan kalau punya pemikiran nggak punya pemikiran positif gitu kita ambil negatif aja nah itu benar dia ini karena gara-gara keluarga dibuang itu kita nggak bisa pikiran kayak gitu bisa jadi dia karena dia pikun setelah dia keder pergi dari rumah terus dia nggak bisa pulang bisa seperti itu macem-macem ya macem-macem ini bapak kasian banget nih kayaknya struk ringan katanya ya struk ringan tadi ya coba liatin Pak lihat Pak Pak udah makan belum Pak? nanti makan ya di sana ya ni ada orang baik nih Kharyah nih dia nanti boleh makan gak Pak? n wherever orang nggak ada gigi gini bubur bubur ayam butir lah nih ibu kenapa ibu nggak ngomong-ngomong kita kalau banget yang tembakakai ini ..karyah nih make pempes gitu Oh gitu? Jadi suka biaya sembarangan ya? Iya, mudah-mudahan ini kita masuk ke youtuber ada yang mau menyumbang Pempes gitu Amin, ya komen ya di bawah ya Iya, karena Pempes kita setiap hari itu hampir Yang Jompo itu kita hampir ada 100 Pempes, sekarang ada 50 Pempes habisnya gitu Berarti paling butuh itu ya Pempes setiap harinya gitu Karena lumayan ada harganya juga, kalau Pempes untuk dia masak kan gak bisa diecer belinya gitu Harusnya pakan Harusnya pakan gitu, makanya mudah-mudahan ada punya perusahaan Pempes kali gitu Boleh ke yayasannya langsung ya, komen ya di bawah ya, langsung kirim aja Takutnya mau ganggu, jadi tangan digeser dikit gitu Mudah-mudahan ini gerak kita menjadi berkah nih Amin, 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 amin Bareng sama Karian TV, amin, amin Ini baru-baru banget Bang Rian ini disuruh bikin video vlog bareng langsung eksekusi pasien gitu ya di jalanan Jadi tau gitu ya, ilmu-ilmunya bekat Mas Lena Mungkin Karian mah kali, mungkin sore ini ya Nah kadang-kadang kita jam 2, jam 3 subuh, kadang-kadang jam 5 subuh Seharian pokoknya Kita dapat telepon dari warga itu harus di bawah, jemput, ya kita jemput gitu Harus gitu Harus kewajiban Biarpun kita tidur, biarpun kita sakit, ya kita tetap ngejemput Karena memang itu daripada kita merugikan satu orang badan kita, daripada kita merugikan orang banyak Benar 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 Kita jaga kondisi aja Iya Ini ibu satu lagi nih Ibunya tadi gak mau masuk mobil Masih trauma Mungkin dia di jalanan ini terlalu lama Atau ya sekarang kan, jaman sekarang kan ya kita tidak tahu seperti apa gitu yang di jalanan itu Tapi dulu, ini yang di jalanan tadi mah kotor-kotor ya Pak? Tadinya kotor, jadi setelah itu mungkin ini dia dari dapet Tadi pilihan sosial bicara katanya dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya Nah, jadi rumah sakit Kabupaten Bekasi RS sudah itu kan memang tidak ada tempat penampung Penampung, penampungan jiwa itu memang bukan tipe untuk rumah sakit dia Jadi dia ini dari rumah sakit dipindahin ke rumah singgah Kabupaten Jadi Kabupaten itu kan penuh nih Penuh, dia itu bingung Jadi memang kita udah kerjasamanya, jadi dari rumah singgah itu Kabupaten ke Yayasan Alpajar Jadi kita kirimnya ke Yayasan aja Dari Yayasan nih, kita mudah-mudahan dari karyan TV bisa menemui keluarganya Amin, amin Kita rawat dengan baik di Alpajar Amin, amin Udah nyampe aja kita ya Oke, udah nyampe bosku yuk Ayo Tenang, tenang Cuman gak ini, gak ngomong-ngomong Ini Bang Jalu nih, yang ngejaga di Panti Jopo ya Bang Siap banget Jadi ini mau ditaruh dimana Bang Jalu? Di Jompo Yang cewek berarti yang cewek yang di eksekusi Ya, tempat cewek ya Eksekusi Ayo Bang Jalu, kita keluarin nih Bang Jalu Gimana nih, ini kita belum takutnya salah pegang Ini Bang Jalu gak udah sering gitu ya Bang Jalu ini udah pengalaman nih, benang Jompo Seperti Jompo Ini duduk dulu ya Mbak Mbak duduk dulu ya Bisa Bang Jalu Bisa Bang Jalu Aduh Bang Jalu udah profesional ini Bang Jalu Bang Jalu Bang Jalu Bang Jalu Bang Jalu Ini langsung kemana ini Ini langsung kemana ini Ini langsung ke pusulis Nah ini perawatnya Ini langsung ke pusulis Ya dia mah nutup-nutup way Bang Jalu Bang Jalu Bang Jalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati